Ini apa yang disampaikan tadi rutinitas, emang ya disini rutinitas setiap tahun untuk memperangganti haup Tuhan Syed Abdul Qadir al-Jailani gitu ya. Ini seperti biasa masyarakat di sini dengan apa namanya, minta kebarokahannya untuk membaca manakib Tuhan Syed Abdul Qadir, masyarakat berpondong-pondong membawa air mineral ini. Terima kasih telah menonton! Al-Fatihah 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 Ma'arif, kebetulan hari ini hari besar umat Islam yang mana umat Islam disini merayakan hal Syah Abdul Qadir. Jadi untuk itu saya akan mewawancarai Panitia Hall daripada Masjid Al-Ma'arif Kampung Kurantan yaitu Saudara Om Yanni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf atas waktunya. Saya ingin sedikit berbicara, sedikit ingin mengomentari tentang perayaan Hal Syah Abdul Qadir Jelani ini. Apakah disini adalah rutinitas setiap tahun? Apagaimana ini? Sehingga banyak sekali ya air-air yang dibawa ke masjid. Gunanya untuk apa itu Pak air ini? Yang pertama tadi apa yang disampaikan tadi rutinitas. Emang ya disini rutinitas setiap tahun untuk memperanggapi haupan Syah Abdul Qadir al-Jelani. Ini seperti biasa masyarakat disini dengan apa namanya minta kebarokahannya untuk membaca manakib Syah Abdul Qadir masyarakat berpondong-pondong membawa air mineral ini. Nah disamping air mineral ini kan ada beras ya? Iya. Nah gunanya beras itu untuk apa Pakir? Gunanya beras ini kalau dulu katanya beras ini sesudah pembacaan Tuhan Syah Abdul Qadir al-Jelani menangkir si beras ini ponan katanya memasukkan ke dalam gendi atau ke dalam karung biar si beras tersebut tidak habis-habis. Jadi untuk itu kira-kira acaranya jam berapa ini Pak? Untuk acara habis duhur sekitar jam setengah dua. Biasanya diikuti oleh kampung Kuranten itu sendiri apakah mengundang kampung lain untuk datang ke lokasi tersebut? Ya untuk tamu undangan seperti biasa kita mengundang dari beberapa kampung sekitar ada enam-dujuh kampung untuk diundang peringatan hal Tuhan Syah Abdul Qadir al-Jelani ini Pak. Jadi kira-kira ada pesertanya berapa ini yang beriungan itu? Untuk jamaah memperkirakan sekitar enam ratus orang. Nah yang ingin saya tanyakan kembali tentang kalau kan ini masyarakat membawa air ya. Di samping air kan ada anak kecil, ada bayi. Apakah ini ada juga hari ini? Oh banyak! Nah itu yang paling ditunggu-tunggu sama ibu-ibu khususnya orang tua yang punya anak kecil apa yang baru lahir sekaligus syukuran di sini. Jadi kebetulan juga untuk saya ya untuk upload karena ini adalah momentum yang paling baik ya buat umat Islam terutama warga masyarakat Kuranten. Jadi untuk itu kira-kira ya kira-kira ini kira-kira ada berapa bayi yang sudah terdaftar di Kepanitiaan Masjid Al-Ma'arif ini? Untuk sementara untuk Kualimat Utasumia ini untuk syukuran bayi ini yang sudah saya data sudah ada sekitar 10 atau 15 bayi yang berdaftar ke Panitiaan Masjid Al-Ma'arif ini. Tapi kemungkinan lebih karena dikarenakan ya bayi yang sudah ada setahun atau setahun lebih pasti banyak gitu. Kalau untuk Kualimat Utasumia itu yang syukuran sudah ada sekitar 10 orang. Terima kasih. 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 Terima kasih.